Iya, yang mengalir aja gitu, gak tau sayanya juga Dia, ya gimana namanya anak muda ya Dia mencairkan suasana, biar kalian puas senang Dapat beri sayang daik kan gitu Berarti mendukung ya Mi? Mendukung ya Mi? Mendukung ya? Ya, apapun apa yang disendirianan saya Ya, apa yang membuat anak saya bahagia Pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia Saya gak bisa bahagia sendiri, kalau anak-anak saya gak bahagia Jadi, ya ketika mereka berhasil, ketika mereka apa namanya Sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan Bahagia kan mudah ya, gak harus menatakan apapun gitu Kadang ngobrol sama orang tua, bisa bikin orang tua terhibur Sudah sederhana banget bahagia Support apapun yang anak saya, merasa dia bahagia Di Jorong gimana sih, Mi? Ceritanya Mi? Ah, aku gak ngerti Awal kenalnya, awal kenalnya gimana sih Mi? Sama Sintiak? Terdekatan Umi dengan Sintiak sendiri, sampai datang gitu Kasihnya untuk pekerjaan Enggak, jatuh, berarti gak rindu Membek, pembek Iya, karena memang Apa namanya, saya kan memang undang-undang kajian Jadi, yaudah, pasti bicara Kan bajunya juga baju-baju Yang saya bikin itu baju remaja Makanya saya undangnya Yang manusia itu anak-anak remaja Adiba, adiknya, cipu Ada anak-anak temen Terus, oke, Sintiak juga Pernah kerja sama Adiba juga kan Terus, akhirnya, yaudah, ternyata dia gak bisa Dan ada satu baju yang memang Over all gitu Dan apelah, kayaknya cocok banget Tapi dipakai Sintiak Kadang-kadang, dia tomboy Tapi masih muslimah Jadi, akhirnya, yaudah Dia pakai, jadi dia mau Iya, kalau Sintiak sendiri Seperti aku, Mi Bikin menersi jajiannya Bikin jodoh ya Bikin jodoh ya Bikin jodoh ya Bikin jodoh ya Eh, buahnya sama loh Iya Kecamatanya sama Jadi, Sintiak bagaimana, Mi? Bikin jodohin, saya comblangin Berestu ya, Mi? Bikin jodoh ya Berestu, istilah sama Abizar aja, Mi Bagaimana sosoknya Sintiak di mata seorang Mi? Iya, dia anak yang baik Yang baik Maksudnya gini Iya, dia kehilangan sosoknya Iya, dan dia hidup bersama Mamangnya Dan saya melihat Dia seorang wanita yang Benak yang pekerja keras Iya, apapun dia lakukan Iya, dia memahayakan Dia orang kuat Iya, dia kuat Yang kuat Misalkan, ketampilannya Tomboy kan kita gak bisa lihat Dari, hanya dari tampilan saja Masuk kriteria Pokoknya yang penting baik Siapapun Kan jodoh itu di tangan Allah ya Bukan di tangan predizen Di tangan antara saja Tapi semua kan dari tangan Saya kembali Ya, fokus dong Memanggung aja Lonceng ini Mi, Mi dapat support dari Selin Gimana, Mi? Banyak kan teman-teman Ada Menege Ada Usi Ada Selin Ada Urakas Ini cara dakwah saya Mereka bisa ajak Banyak ini Kan kita gak tahu Tau yang bisa jangkau Selin juga tadi Mengenakan Perubahan Perubahan Gimana, Mi? Ya, kan dia sedang belajar Dan dihargai lah Tapi ngeliat kondisi Sosoknya sama gak sih Kayak Umi Mungkin Para wanita Tangguh gitu ya Dengan haranaknya Luar biasa Buat ibu yang hebat Yang tangguh Yang kuat Yang gak pernah mau Menampahkan apa ya Memahannya Di depan orang Harus kuat di depan anak-anak Mi? Mi? Ya, ya Buat penampun saya Ini tuh Ketika saya lihat fotonya Karena Sebenarnya kan ngajakin Ayo Mi Kecidah Di baju Kan nafas acara Jadi gak bisa Terus saya bilang Umroh Wah, gue tau tuh Bisa atau gak Soalnya Padet banget Jatuhannya kan Gitu Akhirnya gak dibulai Nah, pas tadi pagi Saya Jam berapa ya? Jam 2 pagi Saya ngeliat Sosial media Dia umroh Itu seneng banget Saya langsung nangis Karena Kemarin-kemarin Pas kita Setelah dia nikah Kita ajakin umroh Itu belum bisa-bisa Terus sama keluarga Juga keluarganya Itu juga Jadi Dia emang udah pengen banget Eh, pas saya lihat fotonya Itu Dia Sosial banget Saya Saya langsung Digruhkan Udah sampai Ya, umroh Kan Dijinin Walaupun cuma sebentar Tawaf Saya Melakuin kewajibannya Umroh Saya Sosial Langsung Mulai Dan Lantai Amin Semoga Semoga Apapun yang kau langitkan Yang kamu langitkan Jadi kemenangan Kita sih Umi, Umi tadi bilang juga Kalau Celine kan sedang belajar Tadi Umi bilang Sudah berapa lama Umi belajar sama Umi mungkin Ya, kalau sama saya Bapak Ini baru Lalu belajar Beraya-baya Ada cerita mungkin Sharing-sharing Sesama perempuan Umi untuk berjuang Sebagai Single parent Saya lihat Dia sisi Kuat Eh Tapi Kelihat keadaan Celine Seperti apa Umi Saya juga lah Apa tangkapannya mengenai Jennifer Yang diajak Ustaz Deri Mau kumplau juga Seperti apa Semoga Apa namanya Bawa kebaikan Umi terakhir Umi terakhir Umi kondisi Selain seperti apa Si Umi Terkait Yang habis Cata-cata Soal Stephen gitu Umi gak tau Sebenarnya kan curhat Di situ-situ Yang Lihat Paku Kayak baju Kayak gitu Ditanya Buat tabungan Dan memang Buat Saya juga ada pembangunan Rumah yatim Yang aman Yang aman Yang aman Jadi Saya kepengen Menunjukkan Rumah yatim Pak yatim Yang yatim Mereka free Mereka Di sekolah Mereka sekolah Di situ Orang tuanya Ibunya juga Tinggal di situ Karena Saya merasakan Gimana ketika Anak saya yatim Gak punya tempat tinggal Dan saya Terpikir bahwa Anak yatim Di rumah sana Lagi Kalau ibunya meninggal Dia bingung Dia tinggal di mana Jadi Sampai nanti Ibunya dia meninggal Dia gak Bingung Tidak di mana Dia tinggal di mana Dia tinggal di mana Dan saya Ayah dan Bila juga ngebantu Setelah ada Saya kalau ada rezeki Masya Allah Mereka dapat Oh iya Harus Saya dah keselunin Dan keluarga besar Semuanya Keluarga besarnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih